Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Banyak yang mengatakan itu New Garuda, tapi banyak yang nggak suka dengan istilah New, ada yang disebut Garuda post-restructuring. Tapi saya ingin menyatakan, ini tetap Garuda Indonesia yang selama ini Anda kenal dari sisi di luar, tetapi filosofi kita ke depan adalah yang pertama, kata kelola yang lebih benar, lebih agile, lebih fokus, dan lebih adaptif. Nah untuk itu, ada tiga hal yang kita akan sangat fokuskan ke depan. Yang pertama adalah, ini mesti jadi perusahaan yang memastikan kepada semua stakeholder-nya bahwa ini mungkin dan harus untung. Kita ini PT ya, PT, kita punya shareholders juga publik, kita perusahaan terbuka, kita harus punya keyakinan diri dan memastikan kepada stakeholder kita bahwa dengan konsep baru kita, kita pasti untung. Yang kedua adalah, kita bikin simpel. Jadi Garuda ini sudah bukan waktunya lagi menjadi showroom dari semua jenis pesawat yang ada di dunia. Karena implikasi operasionalnya itu dengan makin banyak jenis pesawat itu makin, kalau istilah anak sekarang, makin ribet. Makin ribet, lebih simpel, lebih baik begitu. Yang ke tiga, lebih simpel. Yang kemudian kita mau jadi lebih trusted, lebih dipercaya, lebih bisa dipegang komitmen-komitmen kita. Nah untuk itu kita akan melakukan beberapa inisiatif, yang salah satunya adalah kita akan lebih banyak fokus ke domestic market. Kemudian kita akan meneruskan dan mendalami, mengetatkan kerjasama kita dengan anak pusang kita, Citilink. Kebagian tugas dan rute yang lebih baik, lebih tepat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di publik. Sementara untuk internasional, kita akan sangat fokus ke cargo sambil tetap memastikan bahwa National Flag Carrier ini tetap representasinya ada. Baik Pak Irfan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi mungkin untuk seperti apa konsep New Garuda Indonesia bisa diaplikasikan di anak usaha Garuda. Sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali. Sesaat lagi. Pemirsa Garuda Indonesia telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2011. Sementara anak usahanya, GMF Aero Asia, listing di BEI pada 2017. Kita akan lihat sejumlah data berikut. Sementara anak usahanya, GMF Aero Asia, Kesejaan tersebut. Sementara anak usahanya, GMF Aero Asia, Sampai jumpa di video selanjutnya Ada konsep New Garuda Indonesia yang juga akan diterapkan atau diaplikasikan ke sejumlah anak usaha Tadi Bapak sempat menyebut ada CityLink Ini menarik karena lini bisnisnya berubah ini Jadi kita bisa membeli merchandise dan lebih secara digital Seoptimis apa Pak? Itu juga bisa membawa perubahan-perubahan baru bagi perseroan Jadi optimisme ini tentu saja akan tumbuh bebarengan dengan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat Dan juga perlahan-lahan relaksasi daripada pembatasan mobilisasi Itu yang kita sedang siapkan hari ini Di mana seperti contohnya CityLink akan sangat fokus ke LCC, Lotus Carrier Dan mulai kita akan minta mengembangkan diri ke lokasi-lokasi yang lebih luas di domestik Karena itu yang kedua adalah GMF sebagai maintenance facility Kita juga harapkan tidak hanya fokus ke pesawat-pesawat komersial Tetapi juga ke industri pesawat yang non-komersial Seperti industri pertahanan dan yang lain-lain Karena kemampuannya ada mereka di situ Dan kita harapkan melakukan diversifikasi daripada fokus bisnisnya Baik, ada CityLink dan juga GMF Tapi menarik, singkat saja mungkin sebelum kita jeda Ada untuk perhotelan dan juga mungkin ada kaitannya dengan food and beverage juga Ini sebenarnya bisa dikembangkan juga tidak oleh perseroan, Pak? Ya, jadi ini terus menjadi diskusi kita Pertanyaan pertama adalah Apakah itu kok bisnis Garuda? Yang kedua, apakah Garuda punya kemampuan dan punya keinginan untuk mengembangkan itu lebih lanjut? Karena kita tidak bisa membangun sebuah perusahaan dan posisi perusahaan tersebut menjadi sebuah perusahaan satu-satu Jadi support Garuda saja Yang ketiga, yang sangat menarik adalah Apakah ada fiat lain yang lebih ahli? Lebih mumpuni dan lebih punya kemampuan ekspansi bisnisnya Dan punya pengalaman yang lebih mendalam dan lebih fokus di bisnis tersebut Ini yang terus-menerus kita sedang bicarakan Dan ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Untuk seluruh BUMN melihat lagi dan melakukan Pertama, divestasi daripada anak dan cucu perusahaan Dan memfokuskan diri kepada ke bisnis Ini masih kita lakukan terus-menerus diskusinya Kita tidak ingin, kita tidak ingin Garuda ini punya semua anak busan Dan semua punya cucu perusahaan Di mana Garuda bergerak gitu kan Itu rasanya tidak fair lah Kita mesti kasih kesempatan teman-teman yang di luar juga berpartisipasi Baik, kembali lagi ke konsep new Garuda Indonesia Ada simple di situ ya Pak Kita masih ada satu segmen Pak Irvan untuk membahas Seperti apa prospek dari Garuda Indonesia Pak Firsa, tetap bersama kami Dialog Corporation akan kembali usai news update Sekali lagi di Dialog Corporation Pak Mirsa Masih bersama Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Irvan Setiaputra Pak Irvan, kita berbicara terkait progres restrukturisasi keuangan di Garuda Sejauh ini sudah seperti apa? Kita mau mengkaitkan juga nanti target dari kinerja perseroan Hingga akhir tahun ini Pak, akan seperti apa? Ya, jadi progresnya kita terus diskusi dengan banyak pihak Dan seperti juga diketahui saat ini kita mengikuti juga proses PKPU Dan kita masih menunggu keputusannya Dan mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan beberapa langkah yang kita ketepang Tetapi yang jelas kita memang terus melakukan diskusi Baik dengan pemegang saham maupun dengan para kredit itu Khususnya teman-teman di kementerian BUMN Teman-teman para BUMN yang lain dan juga para lesor yang menyewakan pesawat ke Garuda Oke, baik Untuk aksi korporasi mungkin ada yang akan dilakukan oleh perseroan dalam waktu dekat? Tidak ada yang spesifik sih yang kita akan lakukan Tentu saja apabila diperlukan dan di... Apabila diperlukan sebagai sebuah pusat kebuka Tentu saja pasti kita akan umumkan Yang pertama, yang kedua Atau lewat proses-proses seharusnya seperti EUPS Baik itu EUPS luar biasa maksud saya Itu pasti nanti akan kita lakukan secara proper ya Baik Pak Irfan Lalu untuk dukungan dari pemerintah sendiri sejauh ini terhadap Garuda Indonesia Seperti apa dan untuk kelancaran dari proses dari perseroan sendiri Seperti apa Pak Irfan? Ya mungkin pertama adalah kita mesti memahami definisi kata dukungan ya Jadi banyak orang yang selalu mengartikan secara harfiah dukungan itu dalam bentuk rupiah Kalau tidak ada rupiah ya tidak ada dukungan Tidak didukung Tapi saya ingin menyampaikan sebenarnya ke publik juga bahwa Kementerian BUMM dan Kementerian Keuangan sebagai alfabet shareholders Terus menerus berdiskusi dan melakukan segala macam upaya yang bisa dilakukan Untuk memastikan keberlangsungan daripada operasional perusahaan maupun terkait dengan proses restrukturisasi ini Saya kadang-kadang boleh dikatakan cukup bangga tetapi juga kadang-kadang malu gitu kan ya Karena kami salah satu BUMM yang mungkin paling sering bertemu dengan Kementerian BUMM hari ini gitu kan Tetapi ini saya menerjemahkan sebagai bentuk keseriusan dan dukungan Dan mencari segala macam upaya yang bisa dilakukan sebagai pemegang saham Untuk mendukung operasional perusahaan Kita menyaksikan sudah ada PEN Kita juga menyaksikan aktivitas di holding pariwisata Dan juga komitmen kita bersama dengan shareholders untuk memastikan likiditas ini berlangsung secara baik gitu kan Jadi sangat-sangat berterima kasih terhadap dukungan pemegang saham maupun Kementerian BUMM secara khususnya Baik saat ini juga geliat para wisata kita sudah mulai mendapatkan nafas baru kembali Semoga di samping itu Garuda bisa ada begitu ya Pak ya Baik terima kasih Pak Irfan Setia Putra Direktur Utama PT Garuda Indonesia untuk waktunya Pak Salam sehat selalu Salam sehat selalu selamat pagi Terima kasih Baik Pemirsa Korpiteksnya akan kembali dengan informasi dari Pasar Saham sesaat lagi